Beberapa waktu lalu Bunggulu Selatan sudah melakukan perekrutan P3K Guru, Kesehatan serta Damkar. Dan berdiketahui sejauh ini sebanyak 22 orang P3K Guru belum menerima SK. Sebelumnya total dari P3K Guru yang resmi dinyatakan lolos sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 247. Salman selaku Kepala Bidang PIMP BKP Suda M. Bunggulu Selatan mengatakan, kendala dari belum terbitnya NIP ke-22 P3K tersebut lantaran jenjang pendidikan yang tidak linier, sehingga dengan terlambatnya terbit NIP tersebut berimbas juga terhadap SK yang belum bisa diproses. Dengan demikian atas adanya permasalahan tersebut diharapkan untuk ke-22 P3K tersebut, dapat bersabar sembari menunggu keputusan dari pusat.